Waktu saya bicara orang harus serius And saya bicara di depan orang-orang yang tidak bisa serius Cara mereka untuk serius adalah being very funny Dan karena mereka sebetulnya adalah makhluk dunia yang sebenarnya Karena kehidupan di dunia itu adalah having serious fun Atau having fun seriously You know? Yeah Kadang-kadang hadiah dari Tuhan untuk pelawak Itu tidak lucu, tahu-tahu ada orang yang lucu Itu salah satunya Pernah di satu seminar yang besar saya bicara mengenai suara Dampak dari suara itu 38% bagi wibawa pribadi Anda Apabila suara Anda dalam, come on baby Itu wanita suka sekali dengan suara pria yang dalam Karena menjanjikan keturunan yang banyak Nah saya bisa waktu dalam seminar itu saya bicara mengenai 38% dampak pribadi Anda dari suara Tahu-tahu ada seorang tinggi besar, gagah begitu Angkat tangan lalu bilang gini Papa Rio Kita semua tertawa, kita kira dia bercanda Enggak loh, dia bilang Saya serius, gitu Oh itu langsung kita nahan, tertawa Karena memang ada orang, nah itu lihat Itu hadiah dari Tuhan Kadang-kadang kehidupan kita Kalau kita terlalu sedih, lama, terlalu serius Tuhan kasih sesuatu yang lucu Kalau gitu, menikah itu salah satu seleksi alam Yang membuktikan bahwa Tuhan itu maha adil Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan gitu Ada teman saya mengeluh kepada saya Mar aku ini udah jelek, temanku kaya Suka menghina lagi Dia menghindanya bagaimana? Mobilku lebih besar, rumahku lebih bagus Katakan aja, setiap kali dia bilang gitu Rumahku lebih bagus, ya gitu Santai aja Mobilku lebih banyak dari kamu, ya gitu Pangkatku lebih tinggi, ya Terus tutup dengan kalimat darimu Ya, tapi istrimu jelek Karena berbelak, lalu temannya yang kaya bilang Ya, tapi kan sama, istrimu juga jelek Ya, tapi kan nasib kita sama Nah, sahabat-sahabat saya yang super Dalam pernikahan itu Lupa, lupa Ini bukan golden waist Oke, lupa Saya sudah menikah As you know, saya sudah menikah Dan sepertian teman-teman tahu Mungkin sudah bahwa saya tidak memiliki apa-apa di keluarga Semua atas nama istri Saya tidak punya apa-apa Anda bisa lihat itu dari penderitaan di wajah saya Saya dulu pikir Semua wanita itu mata duitan Ternyata betul Karena kalau wanita tidak menuntut pria Untuk cari uang secara baik Wan pria itu tipe-tipe yang suka, Pak Dipuji Hanya duduk di sini Dibayar kurang juga tidak apa-apa As Ya, karena investasi Investasi, karena ternyata untuk keberhasilan Bukan orang yang kita kenal yang membuat kita berhasil Orang yang mengenal kita Ya, so Orang-orang yang mengenal kita Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dikenal karena kekhususannya Coba, kreatifnya dia bilang Kidal tadi itu Karena he's asking for it Ya, memang tampil supaya dituduh begitu Ya, tapi setuju gak bahwa kita ini kualitas hidup kita lebih baik Kalau orang gampang setuju sama kita Ya, so Dan orang Ya, so Kalau kita bilang apa aja Dibilang ya Setuju, so Setuju Nah, orang yang sial adalah orang yang sering ditolak Iya, so Karena ada orang yang wajahnya gampang ditolak Ada, Pak Dia baru datang ke kantor atasannya Atasannya nolak Dibilang enggak, gitu Padahal dia belum bilang apa-apa Nah, wajah itu Keceriaan kita dalam berhadapan dengan orang Itu mengindikasikan semua yang ada dalam diri kita Contohnya saja Orang-orang yang kuat, rahangnya kuat, gitu Orang-orang yang pangkatnya tinggi, kepalanya tegak Seperti yang saya contohkan sebelumnya, nih Tinggi mana pangkatnya orang yang kepalanya tegak begini dengan yang maju? Tinggi mana? Yang tegak apa yang maju? Yang tegak Karena sering bilang masa gitu aja gak bisa Kalau yang maju kan Apa, apa, apa Wanita Tinggi mana kelasnya? Yang kalau dipanggil Susan Gitu nolainya pelan Atau yang neng-neng Cepat nolainya begitu Tinggi mana kelasnya? Wanita yang menolainya pelan atau yang cepat? Yang pelan Karena dia tahu dia berkelas ya Tapi perhatikan wanita yang gampang hamil Itu kan cepat sekali nolainya, gitu So, sahabat-sahabat sah Gini Siapa diantara anda yang ingin jadi orang kaya raya? Angkat tangan Lihat gak semua loh Gak semua loh Padahal Komik situ seperti kita ini Disayangi Tuhan Karena kita membuat orang tertawa Dan waktu kita tampil Kita ditemani malaikat Yang mencatat orang-orang yang tidak angkat tangan Gitu, coba Yuk Siapa yang ingin jadi Dia catat ya Gak angkat tangan ya Siapa yang ingin jadi orang kaya raya? Angkat tangan Terus setelah diancam Lihat Banyak orang itu Minta Itu gak berani Coba Bilang iya Tiga kali Apakah betul Tuhan Maha Kaya? Ya Tuhan Maha Pemurah Ya Dan Tuhan menjawab semua permintaan Ya Terus kenapa mintanya kecil? Ya Remaja 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 Indonesia Pria itu sangat kreatif loh sekarang pak Dia mencari pasangan Bukan dari sisi Kecantikan Kepandian Bukan Dia cari Orang tuanya Dia sangat berbakti ke orang tuanya Dia cari Anak wanita Cantik tidak begitu penting Tapi yang ayahnya kaya raya Sudah tua Sakit-sakitan Apa tujuannya? Warisan Mulia sekali So So Sahabat-sahabat Saya yang Yang Ya Begini Anda harus maafkan Kalau saya tidak lucu Karena tujuan saya memang Bukan Menyaingi saudara-saudara kita Yang memang sudah ahlinya Di bidang itu Tapi perhatikan ya Apapun perbedaan diantara kita Kalau kita tertawa bersama Langsung bersahabat ya Iya toh? Iya toh? Iya toh? Iya Orang lain tanya Pak Mario marah enggak? No no Itu harus orang sangat cerdas Bisa bicara Bisa bicara seperti itu Oke So Tapi mengenai wajah tadi Ini penutupannya Hati-hati bergaul Dengan orang yang mempersulit Anda Orang-orang itu Menghalangi Anda Untuk berjalan cepat Membuat Anda ragu Orang-orang itu rata-rata Orang disebut orang ngeyel itu Itu Anda bisa lihat wajahnya Pipi kirinya rata Perhatian orang-orang yang pipi kirinya rata Itu karena sering ditempeleng So Sahabat-sahabat saya Super Have fun Have serious fun Or having fun Seriously Terima kasih Sukses tahun 2012 Terima kasih